Halo guys, balik lagi di channel Vlogmovies, channel yang membahas alur cerita film berkualitas. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata mengenai seorang narapidana bernama Henry, yang berkali-kali mencoba meloloskan diri dari penjara yang sangat ketat. Film ini berjudul Papillon, dan dibuat berdasarkan autobiografi yang ditulis oleh Henry sendiri. Film Papillon ini dirilis pada tahun 2017, dibintangi oleh Charlie Hunnam dan aktor peraih Oscar, Rami Malek. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke inti pembahasan filmnya. Henry adalah seorang pencuri yang ahli membobol berangkas peti besi. Ia biasa disebut dengan nama panggilannya, yaitu Papillon. Suatu malam di kota Paris, Henry sedang melakukan keahliannya, yaitu membobol sebuah lemari besi. Setelah itu, ia menemui bos mafia bernama Kastili, untuk menyetor hasil pencuriannya berupa beberapa buah berlian. Henry tidak menyerahkan seluruh hasil curiannya, melainkan ia menyimpannya sebagian untuk dirinya sendiri. Di sana, ia sempat melihat Kastili dan anak buahnya sedang menyiksa seorang bernama Roland, karena telah berhianat. Setelah itu, Henry menemui kekasihnya yang bernama Nenet. Dan ia memberikan hadiah perhiasan kepadanya, lalu Henry membawanya pergi berkencan. Tapi tanpa mereka sadari, seorang anak buah Kastili melihat perhiasan yang diberikan Henry untuk Nenet. Kesokan harinya, pasukan polisi menggerebek kamar Henry dan menangkap Henry atas tuduhan membunuh Roland. Mereka kemudian membawa Henry untuk ditahan. Sampai di sini, kita ketahui bahwa Henry telah dijebak, dan seseorang telah memberikan kesaksian palsu bahwa Henry telah melakukan pembunuhan. Akibatnya, Henry dijatuhi hukuman seumur hidup. Pada saat Nenet mengunjunginya di tahanan, Henry mengatakan kepada Nenet bahwa ia harus melupakan dirinya. Henry kemudian dijebloskan ke penjara sadis yang bernama French Guyana bersama penjahat-penjahat kelas kakap lainnya. Di penjara itu, Henry berteman dengan seseorang napi bernama Julot. Semua napi di penjara itu dicabut haknya sebagai warga negara Perancis dan akan dikirim ke Amerika Selatan untuk melakukan kerja paksa seumur hidup. Salah satu napi di tempat itu adalah seorang Sultan Kayaraya yang bernama Louis Dega. Hari keberangkatan pun tiba, dan semua napi dinaikkan ke sebuah kapal yang berlayar menuju Amerika Selatan. Henry mengajak Louis bergabung karena ia membutuhkan uangnya agar ia bisa kabur dari penjara. Tapi Louis menolak. Malam harinya, seorang napi membunuh napi lainnya karena ingin mengambil uang yang ia sembunyikan di dalam perutnya. Melihat kejadian itu, Louis yang mengkhawatirkan keselamatannya sendiri akhirnya menerima tawaran Henry untuk bergabung. Ia membuat kesepakatan dengan Henry, yang mana Henry harus menjaga keselamatan Louis selama ditahanan. Sebagai imbalannya, Louis akan menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan Henry untuk melarikan diri. Louis sendiri yakin istrinya yang berada di Paris akan mengurus pembebasan untuk dirinya. Henry setuju dan sejak saat itu mereka selalu bersama-sama. Suatu hari, Henry terlibat perkelahian karena melindungi Louis. Henry lalu dihukum dengan cara tangan dan kakinya diborgol dan dirantai. Ia hanya diberi semangkuk air minum. Setelah menumpuh perjalanan sekian lama, kapal itu sampai di sebuah pulau di Amerika Selatan. Semua napi diturunkan dari kapal dan digiring menuju penjara di mana mereka akan menghabiskan seumur hidup mereka. Sesampainya di penjara, kepala penjara menyampaikan siapapun yang mencoba kabur akan mendapatkan hukuman berat. Napi yang mencoba kabur satu kali akan ditempatkan di sel isolasi selama dua tahun. Apabila ia mencoba kabur lagi untuk kedua kalinya, ia akan dimasukkan lagi ke dalam sel isolasi selama lima tahun dan dikirim ke pulau iblis. Henry dan Louis menyogok seorang napi yang bertugas membagi-bagikan pekerjaan untuk para tahanan, supaya mereka ditempatkan di ruang pengobatan. Tapi seorang sipit penjara mengenali Louis yang ternyata pernah menipu adik iparnya, sehingga Henry dan Louis akhirnya dipindahkan ke tempat pekerjaan berat. Di tempat ini, Henry berteman dengan seorang napi yang merupakan mantan marinir, bernama Selier. Sementara Louis yang fisiknya lemah tidak sanggup untuk bekerja keras, sehingga ia menjadi beban bagi napi-napi lainnya. Tetapi Henry menepati janjinya untuk selalu melindungi Louis dari incaran napi lain yang ingin merampok Louis. Pada satu kesempatan, Louis berhasil membuat kesepakatan dengan seorang penduduk lokal untuk menyiapkan perahu dengan harga 5 ribu dolar, agar ia bisa melarikan diri. Sekembalinya ke barak, pada saat mandi, tiga orang napi menyerang dan ingin merampok Louis. Tapi lagi-lagi Henry melindungi Louis dan menghajar ketiga napi tersebut. Malam harinya, Louis yang menyadari bahwa ia tidak akan bertahan hidup kalau hanya menunggu istrinya membebaskannya, memutuskan untuk ikut dalam rencana pelarian diri bersama Henry. Kesokan paginya, semua napi dikumpulkan di halaman penjara untuk menyaksikan eksekusi mati seorang napi yang telah membunuh seorang sipir penjara dalam upaya pelarian. Nampi tersebut ternyata julot. Julot dieksekusi dengan cara dipenggal, menggunakan alat pancung khas Perancis yang bernama guillotine. Henry dan Louis selalu diperintahkan untuk membawa jenazah julot pergi dari tempat itu. Di perjalanan, Louis yang sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan, dipukul dan dicambuk oleh sipir penjara. Lagi-lagi Henry harus turun tangan membela Louis. Henry memukul kepala sipir itu dengan batu dan ia melarikan diri. Hingga sampailah ia didermaga tempat ia dijanjikan sebuah kapal. Tapi ternyata, ia dihianati dan orang yang menjanjikannya kapal malah menyerahkan Henry kepada sipir untuk dikembalikan ke penjara. Henry dibawa kembali ke penjara dan sesuai peraturan, ia akan diisolasi selama dua tahun. Mulai hari itu, Henry dimasukkan ke dalam ruang isolasi tertutup yang berukuran sangat sempit, hanya selebar lima langkah orang dewasa. Di tempat itulah Henry akan tinggal selama dua tahun ke depan. Secara rutin, Louis mengirimkan sepotong kelapa sebagai makanan tambahan untuk Henry selama Henry berada di dalam sel isolasi. Henry melewatkan hari-harinya dalam keheningan, dan yang ia lakukan hanya berolahraga dan melatih tubuhnya. Suatu hari, sipir mendapati bahwa seseorang selalu mengirimkan kelapa untuk Henry. Ia dipaksa untuk mengakui siapa yang memberinya kelapa itu. Tapi Henry tetap diam dan tidak membocorkannya, meskipun dengan demikian, jatah makannya malah dikurangi. Lama-kelamaan, Henry menjadi kurus dan kekurangan gizi, tapi ia tetap tidak mengkhianati Louis. Bahkan suatu ketika, kepala penjara memberinya makanan mewah berupa sup yang berisi daging, agar Henry mau membocorkan siapa yang selalu mengirimkannya kelapa. Beritahu saya nama dia. Karena dia cukup terpelajar. Louis mendatangi Henry di ruang pengobatan, di mana Henry terlihat depresi dan sudah gila. Tapi ternyata kegilaan Henry hanya acting saja, guys. Dia punya rencana lain, sehingga ia berpura-pura gila. Louis memberitahukan kepada Henry bahwa dalam beberapa hari, akan ada sebuah acara pemutaran film di lapangan, di mana pasti akan terjadi keramaian. Itu adalah kesempatan terbaik Henry apabila ia ingin melarikan diri. Henry lalu berpura-pura gila, sehingga perawat memberinya pil penenang. Tapi diam-diam, Henry tidak menelan pil itu. Malam itu, Henry mengajak seorang napi bernama Mathurette dalam rencananya melarikan diri. Henry memberinya tugas untuk mengalihkan perhatian penjaga. Chalier sengaja melukai tangannya agar ia bisa masuk ke bangsal pengobatan untuk bertemu Henry. Di sana mereka berempat mulai mengatur rencana. Chalier sendiri bertugas menyiapkan perahu. Henry memberikan pil penenang kepada Louis yang akan digunakan untuk melumpuhkan penjaga. Malam yang ditunggu pun tiba. Pada saat semua orang sedang menonton pemutaran film, Louis memasukkan obat penenang ke botol minuman dan menghidangkannya untuk para sipir penjara. Sementara itu di dalam bangsal pengobatan, Mathurette mengalihkan perhatian penjaga bangsal agar Henry dan Chalier bisa bersiap-siap melancarkan aksinya. Mereka lalu melumpuhkan penjaga bangsal yang sedang lengah itu, sementara sipir penjara mulai tidak sadarkan diri akibat pengaruh obat penenang. Tiba-tiba, hujan turun dengan berasnya, yang menandakan badai akan segera datang. Listrik pun padam dan para penonton langsung bubar. Keempat orang ini langsung melakukan aksi pelarian mereka. Ketika harus melompati dinding penjara, Louis yang paling lemah di antara mereka mengalami cedera akibat melompat dari ketinggian sehingga kakinya patah. Louis terpaksa harus dipapah untuk melewati hutan menuju perahu yang sudah disiapkan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu pemilik perahu. Louis menyerahkan seluruh sisa uang yang dimilikinya untuk membayar perahu tersebut. Mereka berempat mulai mengarungi lautan lepas. Perahu yang mereka beli ternyata sangat kecil dan bocor di sana-sini, sehingga mereka harus terus-menerus menimba air keluar dari dalam perahu. Cellier berencana membunuh Louis yang cedera untuk mengurangi beban perahu kecil itu, apalagi badai akan segera datang. Tapi Henry membela Louis. Pada saat Henry dan Cellier sedang berkelahi, Louis menusuk Cellier dengan pisau hingga Cellier pun tewas. Tak lama kemudian, badai besar pun datang. Walaupun sudah tinggal bertiga, tetapi perahu sekecil itu tetap tidak sanggup bertahan dari badai. Scene langsung melompat dan memperlihatkan Henry yang tiba-tiba terbangun di sebuah perkampungan peribumi. Rupanya mereka terdampar akibat badai dan diselamatkan oleh suku peribumi itu. Untuk sementara, mereka bisa merasakan kebebasan. Tapi, kebebasan itu tidak berlangsung lama. Para polisi penjara berhasil melacak keberadaan mereka dan mendatangi tempat itu. Mereka berusaha kabur, tapi maturnya tertembak lalu tewas, sedangkan Henry dan Louis tertangkap. Sesuai peraturan, Henry harus menjalani hukuman 5 tahun di sel isolasi karena sudah 2 kali berusaha melarikan diri dari penjara. Singkat cerita, 5 tahun kemudian Henry dikeluarkan dari dalam sel isolasi. Kini, ia sudah tampak lebih tua dan lemah. Henry lalu dikirim ke Pulau Iblis. Pulau Iblis adalah sebuah pulau yang dikelilingi oleh tebing tinggi dan langsung terhubung dengan lautan lepas, sehingga mustahil untuk melarikan diri. Penjagaan di sini tidak terlalu ketat, sebab tanpa dijaga pun jarang ada napi yang berusaha melarikan diri. Keadaan penjara di Pulau Iblis ini lebih suram, dan para napi di dalamnya seperti sudah tidak punya harapan hidup. Di tempat ini, Henry bertemu dengan Louis. Henry masih menyimpan keinginan kuat untuk melarikan diri, sedangkan Louis sepertinya sudah putus asa dan tidak tertarik lagi untuk melarikan diri. Ditambah lagi, kondisi Pulau Iblis yang dikelilingi tebing tidak memungkinkan seseorang untuk keluar hidup-hidup. Tetapi Henry tetap memikirkan kemungkinan untuk melarikan diri dan mulai menyusun rencana. Dia menemukan bahwa arus pasang akan mendorong benda secara alami menjauhi Pulau Iblis itu. Singkat cerita, mereka mulai mengumpulkan kelapa-kelapa tua dan memasukkannya ke dalam kantong besar untuk dijadikan rakit, lalu membawanya ke pinggir tebing. Pada saat itu, Louis menyampaikan kepada Henry bahwa ia tidak akan ikut. Louis sudah beradaptasi dengan kehidupan di penjara itu dan ia memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Mereka pun mengucapkan salam perpisahan. Lalu, Henry melemparkan rakit kelapanya dari atas tebing dan ia pun melompat. Henry berhasil selamat dari lompatan itu dan dengan rakit yang terbuat dari kelapa, ia mengarungi lautan lepas sendirian. Bertahun-tahun kemudian, Henry kini tinggal di Venezuela. Riwayat hidupnya selama menjalani hukuman yang ia tulis sendiri diterbitkan di Perancis sebagai sebuah autobiografi. Autobiografi ini menjadi buku terlaris di Perancis selama 21 minggu dan sudah terjual sebanyak 13 juta kopi yang diterjemahkan ke 30 bahasa. Setelah sekian lama, Henry lalu diizinkan kembali Perancis sebagai seorang manusia bebas.